Intro Masak-masak, it's so easy! Hai, 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 momis dan dadis! Sudah weekend lagi nih, bertemu lagi dengan saya di Masak-masak, it's so easy! Oke, momis, di resep yang pertama, saya akan menambahkan resep spesial nih buat ikan pindangnya momis di rumah. Langsung aja kita buat, nama resep yang pertama adalah ikan pindah ke hati yang lain, let's start cooking! Lalu untuk bahan-bahan pindangnya, langsung kita tumis momis. Ini kita tumis dulu sebentar momis, sampai bawang putih dan bawang merah plus cabai-cabainnya melayu. Serainya kita masukkan sekarang, biar aromanya keluar. Dan juga lengkuas yang sudah saya geprek. Daun salamnya juga nggak lupa momis, kita sobek-sobek lalu kita masukkan. Aroma-aroma kepedesannya udah keluar. Sekarang, ini waktunya kita masukkan ikan cuenya nih momis. Ini sebenarnya ikan cuenya udah matang ya momis, udah diasap. Kita aduk rata. Biar bumbunya meresap dan menghilangkan bau amis dari ikan cuenya nih momis. Sampai aromanya udah keluar semua, kita tambahkan juga air. Lalu kita tambahkan saus tomat. Dan juga kita tambahkan kecap manis momis. Ini kita masak sebentar, sampai pindangnya ini meresap semua bumbunya. Lalu ini kita tambahkan tomat merah momis. Biar rasanya tuh balance, seimbang. Ada pedasnya, ada segernya dari tomatnya, plus ada gurih dan juga manis. Kita tambahkan kaldu jamur. Lalu kita tambahkan garam, gula. Dan kita tambahkan juga merica bubuk. Kita aduk lagi. Kita masak sebentar lagi momis, kurang lebih 5-10 menit. Atau sampai warna dari kuah pindangnya ini menjadi lebih gelap. Dan juga bumbunya masuk ke dalam ikan cuenya. Oke momis, wah ini sekarang pindangnya udah siap nih. Saya akan taruh dulu ikan pindangnya.